Oke, baik, selamat malam teman-teman semua. Kayaknya hari ini akan menjadi hari pertemuan yang terakhir ya, di semester ini, periode 1. Karena minggu depan ruangan ini akan digunakan oleh kampus untuk akreditasi FIB. Jadi kemungkinan minggu depan akan ada sesi diskusi saja melalui online, di grup WhatsApp, atau jika emang butuh sesuatu yang atap muka, bisa bertemu dengan saya di kampus, bagi yang offline ya, hari Sabtu tapi, setelah bimbingannya teman-teman TA eksekutif. Atau bisa juga via WhatsApp di grup gitu, biar semua ikut membahas ya. Karena kemarin yang presentasi cuma berapa orang? Tiga, tiga orang. Jadi yang belum presentasi mungkin bisa mengirimkan hasil presentasinya di grup, nanti akan ditanggapi oleh teman-teman yang ada di grup situ. Oke, sebelum saya mulai, apakah ada yang disampaikan dulu teman-teman, baik yang online maupun yang offline? Pak Alia baru kelihatan lagi ya, saking sibuknya teman-teman. Aman ya? Oke, ini adalah tahapan terakhir dari proses desain, kemarin sempat saya singgung mengenai rususunan dari GSM apa saja, dan saya rasa nanti akan, hari ini akan saya share terkait dengan soal uasnya, jadi bisa nijil selama dua minggu, dikumpulkan dua minggu lagi ya. Jadi waktu yang cukup panjang, dan teman-teman tidak harus mengerjakan menggunakan aplikasi yang berat seperti AI, kemudian Corel, apalagi Photoshop. Teman-teman juga bisa menggunakan PowerPoint untuk membuat GSM. Itu sangat mudah sekali. Di PowerPoint sudah ada fitur untuk membuat shape, garis, dan sebagainya. Yang penting logonya sudah jadi dulu, dan sebagainya. Ini cukup mudah sekali. Jadi mungkin untuk mockup-nya bisa download di internet, kemudian di-edit di Photoshop, kemudian ditampilkan pada bagian yang akhir. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu apa itu mockup ya. Ada yang belum tahu? Mockup? Bukan nyokap ya, tapi mockup. Kok ngelamun tahu apa itu mockup? Apa itu? Secara teknis sama penggunaan sih tahu sih Pak, cuman kenapa disebut itu tuh kayak nggak pernah kesana sih. Oke. Sama. Pak Alia? Sama. Yakin sama? Untuk mockup, sebenarnya kayak sudah tahu wujudnya. Cuman mendefinisikan secara verbal atau kayak ya pengertiannya itu kayak gimana, itu masih kurang paham. Mockup itu adalah representasi visual. Oke. Mockup itu kalau bahasa gampangnya, kayak template gitu, template yang sudah berwujud, terus kita tinggal nambah sebuah gambar biar itu gambarnya masuk ke ini, template-nya gitu. Template-nya, oke. Sama. Yang belakang sama semua nih. Sama semua ya? Oke. 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 Sebenarnya apa yang Anda sampaikan cukup benar semua ya. Jadi adalah media presentasi proyek desain. Jadi kalau teman-teman disuruh presentasi terkait dengan desain kemasan, kemudian desain science system, desain awun itu ya, tidak mungkin tuh sebelum disetujui yes, mau nyetak science system ukuran besar. Jadi sebelum kita membuat dummy-nya, atau bentuk fisik prototip-nya, kita diwajibkan untuk membuat mockup. Jadi perkiraan hasil jadi yang akan dibuat secara nyata. Jadi di sini juga menampilkan konsep desain yang akan ditawarkan. Ada beberapa jenis desain yang diterapkan, termasuk dari form bentuknya, kemudian penggunaan warnanya ketika dibuat mockup itu, apakah cocok dari sisi kanan, kiri, dan sebagainya, termasuk dari sudut pandang yang akan ditentukan, apakah cocok apa enggak. Dan ini juga bisa menjadi perumahan teknis untuk merancang desain yang akan digunakan secara real atau secara nyata pada produk atau pada media-media yang telah teman-teman rancang. Dan yang keempat adalah sebagai media visual untuk mengatur agar tetap konsisten terkait dengan visual desainnya ketika dicetak, tidak melenceng dari planning yang sudah ditentukan. Jadi sama dengan apa yang direncanakan. juga akan memudahkan teman-teman semua mendapat gambaran konsep desain yang akan benar-benar dicetak dengan budget yang mungkin mahal ya. Karena kalau nyata billboard misalkan kan itu mahal. Enggak mungkin kita untuk nyoba dipasang banner yang besar itu, kemudian difoto, diajukan ke atasan, enggak setuju, ganti, kan logi. Jadi membutuhkan mokap untuk media presentasi sebelum disetujui atau dicetak serah masal. Intinya tahapan profing digital ya, profing digital. Nah teman-teman bisa download di internet ya, sangat banyak sekali untuk menerapkan logo semacam-macam tinggal download aja, nanti tinggal ganti logonya. Biasanya itu formatnya PSD ya, Smart Layer atau Smart Group. Bisa diganti logonya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan seperti kemasan, kemudian seperti stasneri. Kayaknya semua wajib penambakan stasneri nanti ke depannya ya. Karena ini menjadi hal yang penting dalam buku GSM, wajib ada. Oke silahkan. ini dulu dari internet semua ya, cukup tidak tajam gambarnya. Sehingga bisa memberikan teman-teman contoh bahwa dalam satu paket stasneri itu memiliki konsep yang sama dari super grafisnya, dari elemen visualnya, ini juga dari internet teman-teman. Banyak sekali ya. Kalau kemarin masih ingat ya, bedanya pattern sama super grafis, itu jadi perdebatan atau perbincangan kita di minggu lalu ya. Dua minggu lalu apa ya? Dua minggu lalu ya. Nah kalau ini apa? Pattern atau super grafis? Oke, super grafis ya. Karena bentuk yang ada di situ tidak berulang secara sama. Rigmennya berbeda-beda dan penerapannya juga berbeda. Tapi menggambarkan suatu hal yang sama, ada yang backgroundnya. Putih, ada yang backgroundnya. agak biru keungguan dan pengulangannya tidak sama. Ini akan mengikat antara media yang satu dengan yang lainnya, meskipun backgroundnya berbeda ya. Coba kalau super grafisnya dihilangkan. Mungkin yang backgroundnya warna putih bukan menjadi satu kesatuan dari yang warna biru keungguan ini. maka super grafis sebagai pengikat antara elemen media yang satu dengan elemen media yang lainnya. Kemarin juga terkait dengan ukurannya. Kalau untuk media cetak, pastikan satuannya adalah sentimeter atau inci. tapi kalau digital satunya adalah piksel. Itu wajib ada. Karena ini ada topi, media cetak, maka satunya adalah sentimeter. di lanyard. Teman-teman bagi yang pernah bekerja dipercetakan pasti memahami apa itu UV print ya. Berbeda dengan print jet laser seperti paper dan sebagainya. Kalau UV print lebih tebal warnanya, lebih meyakinkan. dan kadang masih ada timbulnya untuk warnanya. Itu cocok untuk di PVC, kemudian cocok untuk di akrilik, kemudian di merchandise. Ada dua biasanya ya, ada UVG sama UV biasa, ada yang flatbed, ada yang tidak flat atau bisa ditarik kemudian dilengkungkan juga ada. kalau flatbed biasanya dicetak di media-media yang kaku dan ini biasanya tahan terhadap goresan cuma tidak tahan terhadap panas biasanya, dingin atau panas. Kenapa? Seperti kamu, enggak tahan dingin? Enggak tahan panas. Oke. Aduh, kok mati? Oh, ada contoh lainnya teman-teman. Sudah pernah kita sampaikan dulu di bahasa visual ya. Tapi kira-kira hal ini sangat relevan dengan matahulah kita di visual entity ya, karena itu bagian dari bahasa visual yang dikembangkan menjadi visual entity. Kalau dulu mungkin kita membahas dari kudanya, kemudian sayapnya, sama letternya ya. jadi ada versi monochrome-nya yang kemarin sempat kita bahas di soal was ya. Jadi ada submark logo juga, ada vertikal horizontal yang akan diaplikasikan, jika emang dirasa tepat untuk logonya, juga boleh divisualkan pada GSM nanti ke depannya. Ini penggunaan kolon rasio juga ya, jadi antara penggabungan matriks antara K, ditambah H, ditambah daun, ditambah kuda, jadinya seperti itu. Ya saya rasa sudah melewati ini semua ya, karena tugasnya sudah lampau minggu lalu, kayaknya hari ini sudah siap semua, jadi yang belum presentasi bisa presentasi hari ini. ini pattern ya, jadi patternnya diambil dari sayap atau daun tadi ya, sehingga menjadi pattern yang sangat elegan ya. Ini penerapan pada stesneri, kartu namanya pada merchandise juga bisa sangat detail sekali ya, merchandise-nya. Ada pattern-nya, termasuk ada penerapan logo di merchandise-nya. Yang kedua ada sirpulo, nah ini, jadi mereka punya banyak warna ya, ketika diterapkan boleh menggunakan warna-warna yang sudah ditentukan ini. Nah ini teman-teman biasanya kalau nyampekan warna itu biasanya bulet-bulet gitu ya, begitu kotak-kotak. Nah, boleh mengambil bidang-bidang yang berhubungan dengan objek penelitiannya. kemarin apa kemarin? Untuk box mungkin siluet dari kamera boleh diterapkan untuk bidang untuk menyampaikan warnanya. Ini juga menggunakan konsentrasio, tapi yang aneh di sini adalah kenapa safe areanya menggunakan paha ayam, sementara di logonya tidak ada paha ayam. ini juga perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai seperti ini ya. Usahakan menggunakan elemen yang ada di logonya. Kan bisa ngambil dari P atau bidang kepala ayamnya atau lingkaran yang besar itu dibagi setengah. Mockup pada kemasan juga kurang konsisten ya. Ada yang menggunakan logo tab saja, ada yang menggunakan gambar atau apa-gambarin kalau hewan. Masa sudah lupa? Pictoral mark. jadi, mereka juga punya sub-mark. Sub-mark adalah boleh menggunakan logo tab saja di situ. Tanya dua susun logo tab. teman-teman teman-teman wajib nanti ya menampilkan stationary di GCM-nya bagian belakang sendiri. Semua usahakan memiliki stationary saya rasa di internet juga banyak ya. Mungkin nanti GCM-nya bisa dibuat landscape ukuran A5 pada layar lembar kerjanya ya. Resolusinya biasanya 300 atau 150 GPI atau pixel. Ini juga ini dulu tugas saya mata kuliah ya waktu tahun berapa ya udah lama sekali jadi di Jogja ada kampung namanya Bintaran. Ada yang tahu Sayidan gak? Sampingnya itu ada satu kampung yang unik sekali bangunannya Belanda semua identik dengan Belanda sebenarnya bukan Belanda sih ke arah Moe Indi Moe Indi itu arsitektur zaman dulu percampur antara Belanda dengan India ya India-Belanda saat itu yang digembangkan di Jogja saat itu cenderung menggunakan lengkungan cenderung ada gerbang menyerupai kastil lingkaran itu sangat banyak sekali terutama pada bangunan gerejanya di situ yang ikonik ya makanya lingkaran sangat tervisualisikan di sini di bagian logomaknya logotabnya mengikuti lengkungan yang ada di sana jadi arsitekturnya yang ditarik menjadi bentuk-bentuk dari logo sumber visual dari situ oke kayaknya itu hajar yang wajib yang ini GSM kita kita kembali ke tugas puas untuk dua minggu lagi harusnya minggu depan saya sampaikan minggu depan apa sudah kehabisan leluh kok kerana kemarin sudah sempat kami singgung ya terkait ini yang di kebanyakan itu belum banyak dipahami oleh teman-teman di semester atau di mata kuliah visual identity yang dia adalah fondasi untuk merancang visual identity kemarin dia sempat menyampaikan visi-misi menyampaikan tentang unique selling point atau propositionnya termasuk STP-nya termasuk keyword termasuk sejarah dari perusahaannya secara gak sadar itu adalah brand identity segala suatu yang menjadi karakter dari perusahaan tersebut yang tidak terwujud dalam benda-benda fisik nah untuk mewujudkannya menggunakan visual identity sehingga karakter dalam diri seseorang itu tampak pada media-media yang dicetak ya dari terkait dengan logonya sampai kompresif hingga mock-up nah itu jangan dilupakan teman-teman ya sampai kapanpun itu terkait antara brand identity dengan visual identity jangan sampai terlupakan bedanya di mana ya kalau brand identity adalah soul-nya nyawanya karakternya kepribadiannya ambisinya tujuan hidupnya kemudian perilakunya apa lagi perasaannya sementara sementara visual identity adalah jiwanya raganya badannya kemudian rambutnya pakaiannya sepatunya yang memisualkan dari ambisi-ambisi di hatinya mungkin Anda pernah kepikiran sangat relate sekali dengan lagu-lagu punk kehidupan dari sebelumnya sangat keras ditinggal ayang pergi jauh mendua dengan yang lainnya sehingga Anda berontak dulu baik-baik sekarang disakiti sehingga jadi preman sekarang mungkin ya punya pemikiran yang sangat keras gak mau diatur kemudian apalagi berani kepada semua orang akhirnya tervisual pada pakaiannya menggunakan tindih rantai yang panjang agar ditakutin rambutnya dipotong yang tengah ini dilubangin tindihannya 15 yang kiri yang kanan juga 15 dan semacamnya ya mungkin sebagian besar tidak seperti itu tapi sedikit banyak kan bagian representasi dari kepribadian kalau dulu kan mengatakan bahwa yang bertatu adalah yang jahat yang preman tapi tidak ternyata tatu menjadi bagian seni yang melekat pada jiwa kita kemudian pola pakaian menjadi fashion dari bagian diri kita nah sekarang sudah berbeda tapi sedikit banyak secara semotikanya orang zaman dulu kan pandangnya seperti itu menggunakan kalung rantai dikira pereman padahal enggak padahal enggak padahal kan fashion dari Jepang niru-niru yang ada jam kadangnya di ya itulah pokoknya ya intinya teman-teman kalau tidak ada brand identity maka tidak akan ada visual identity ada pun itu akan tampak seperti hal yang mati seperti orang tanpa nyawa tidak tahu warna kemana tidak tahu warna itu dari mana jadi kalau yang berubah suatu saat ya jika disurun desain merbaiki desain perusahaan jika ada yang berubah pada visinya portioningnya maka dinamakan apa kemarin jika ada yang berubah di bagian brand identitynya maka dinamakan rebranding tapi jika brand identitynya tetap cuma merubah atau memperbarui desainnya maka disebut sebagai redesign jangan sampai salah karena nanti akan ada mata kuliah terkait dengan rebranding mungkin bagi yang tidak dikonversi kemarin kan sempat sudah dibaca hari ini akan saya bagikan karena minggu lalu diminta tapi tidak saya bagikan ya mungkin sudah saatnya teman-teman bertanya bagian mana yang mungkin dibingungkan atau masih belum memahami sebelum minggu depan tidak ada waktu untuk diskusi secara langsung seperti ini selesai kontras tidak ada silahkan tanya pak nah itu itu ada dikai itu ada maskot itu ya maskot itu nanti opsional atau bagaimana dan juga pattern atau super grafik itu opsional atau bagaimana pak jadi sama kabret yang saya tanya oke kalau untuk maskot opsional aja tidak harus ada tapi tapi kalau super grafik atau pattern usahakan ada satu ya entah itu pattern atau super grafik saja oke sudah pak itu aja yang saya tanyain pak saya mau tanya boleh ya silahkan untuk penggunaan logo yang salah dan penggunaan logo yang benar ini bisa jelaskan pak maksudnya kayak gimana oke yang salah dilarang merotasi logo 35 derajat misalkan dilarang merubah warna logo jika tidak sesuai dengan warna yang ditentukan atau warna monogrom dilarang mengubah jenis font logo kan logonya misalnya Ariel dirubah menjadi Thameshi Roman atau Shiller ada yang pernah menggunakan font Shiller font hantu-hantu yang ada darahnya jadi seperti itu atau memisah antar logo mark dengan logo tab tidak sesuai dengan panduan pada GSM misalkan oke untuk panduannya itu berupa visual atau list gitu pak visual jadi dalam satu halaman mungkin ada enam ya enam yang benar disebutkan disebutkan salah satu ditunjukkan contohnya juga misalkan dilarang memberi background yang terlalu kontras dengan logo atau sama dengan logo warnanya mungkin ditunjukkan juga dalam kotak-kotak satu halaman ada enam yang salah dan satu halaman yang benar kalau misalnya dijadikan satu pak misalnya this is wrong but this is right kayak gitu misalnya disandingin gitu misalnya kayak tadi penggunaan logo dengan background yang nabrak gitu kan misalnya gak boleh warna merah ini kan merahnya mencolok gitu misalnya logonya karena merah juga itu salah tapi sampingnya ada benarnya solusinya ya merahnya mungkin direndahin atau kayak gimana gitu itu gak apa-apa pak oke itu pernah dibuat ya GSM dari Maiswang reguler seperti itu yang kiri benar yang kanan salah bawahnya lagi kiri benar kanan salah disampingnya lagi halaman berikutnya kiri benar kanan salah kesannya membingungkan jadi alangkah baiknya agar yang membaca nanti lebih enak ya lebih memudahkan bagi yang membaca itu satu halaman dalam pebukaan yang sama ya halaman yang kiri yang benar semua halaman yang kanan salah semua jadi itu lebih baik tapi kalau emang dibuat seperti kiri kanan perbandingan band lockingnya juga bisa sebenarnya tapi tergantung dari penempatannya yang benar yang salah itu seperti apa dulu karena gak semua itu ada kebalikannya ya semua ada yang positif meningkatifnya oke baik terima kasih ya untuk yang saya mau nanya untuk yang unique selling proposition itu kayak apa ya maksudnya kayak yang kemarin di waktu bikin laporan itu bisa ada bisa enggak oke jadi kalau misalkan yang kayak gini itu gimana unique selling propositionnya itu kan ada banyak tuh jenisnya boleh milih satu mungkin dari kualitas pelayanannya mungkin dari fungsi produknya jadi keunikan apa yang menjadikan produk tersebut mahal dan beda dengan yang lainnya hal yang paling unik dan beda dengan yang lainnya itu disebut sebagai unique selling propositionnya sampaikan aja sebenarnya hampir sama dengan positioning karena positioning diambil dari USP sebenarnya berhubungan mereka kalau misalkan keunikannya salah satu harga yang paling murah kayak terjangkau itu juga bisa jadi USP atau gimana kalau harga paling murah udah banyak ya udah banyak hal yang paling unik diantara lainnya habis habis itu bisa itu bisa konsumen bebas memilih background foto semaunya itu juga bisa keunikannya tapi kedepannya akan merepotkan jika studionya rame tapi gak apa sih untuk di awalnya kan gak apa jadi unique selling point biasanya sebenarnya harus konsisten sebenarnya tapi jika tujuhnya untuk menarik pelanggan atau menarik konsumen dibolehkan nanti mungkin setelah rame ada SK yang berlaku secara dan ketentuan yang berlaku misalkan harus menggunakan atau habis 500 ribu dulu baru boleh request misalkan gitu harus beli paket yang apa baru boleh request untuk pertama gini gak apa sampaikan aja untuk menarik pelanggan atau menciptakan nimo di awal biasanya kan gitu ya di awal wah sangat beruntung sekali bisa menggunakan jasanya tapi lama-lama kok semakin ada rules yang harus ditepati boleh yang kelompok sana kok belum ada pertanyaan sama sekali ya clear space oke save area atau clear space logo jadi area yang wajib bersih tanpa ada elemen lain ini bisa gak digunakan logonya misalkan ini ya jadi harus ada save areanya yang tidak boleh ada elemen masuk atau nyentuh logo ini bagian dari logo misalkan nah mungkin ngambil dari beberapa elemen yang ada di logo nah jadi gak boleh ada elemen lain seperti nanti ada super grafis lainnya masuk ke sini nah ini gak boleh atau pattern-pattern lain yang masuk ke sini gak boleh jadi harus benar-benar clear dari benda lain atau grafis lain lainnya bahkan font pun yang non-logo gak boleh masuk di save area itu juga akan membantu teman-teman ketika menempatkan logo misalkan ada ujung kertas ini ya jadi akan mengikuti save area tadi tidak boleh kepotong atau over dari save areanya mungkin tadi save areanya ke sini ya ketika membuat kopsurat mungkin bisa kan ada campuran font-font lain ya misalkan nama alamat nama nomor hp jadi batasnya sampai sini aja kalau bisa kopsuratnya jadi ber-ber-clear bisa tanpa berupanya begitu ya masih bingung reading space atau ruang yang bersih dari elemen lain ya silahkan ada 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 beripik beripik belum tahu menunya dimana oke kita beri contoh ya nah ini jadi bisa di download kalau cari yang free yang free aja kalau mau beli yang berlisensi tinggi bisa gambar lebih bagus yang premium ya cari yang PSD udah tinggal cari download aja misalkan mana ya cari yang ringan ini lah kayaknya udah download nah udah download upload editnya oke sebentar kita bukakan photoshop kalau gak ada photoshop cari mockup yang online itu maksudnya oke oke keep list it juga bisa ada potesnya untuk ganti kecil sekali jadi harus yang berbayar tapi itu salah satu alternatif yang mungkin bisa digunakan ketika device-nya tidak tersedia oke gimana atau pakai photoshop online namanya apa ya photoshop online photopea ini bisa diakses lewat hp tapi browsernya diganti menjadi desktop dulu nanti coba colokkan mouse sama keyboard di hp-nya baru bisa untuk ngedit nah gitu nanti nanti minta tolong ke nanda ya ya bisa hp-nya dibuat desktop mode bisa ya kalau nanti pakai ini converter untuk mouse seperti ini seperti ini tambah dengan keyboard mungkin jika ingin ngetik ya pakai ini pakai ini saja tolong USB-nya atau cari mouse yang duduk baru bisa buat ngedit pakai photopea lebih tetap sama sama dengan besok ada lagi teman-teman ya silahkan maskot maskot biasanya ada tampak depan tampak samping tampak belakang tapi tampak depan pun gak apa-apa sih ya jadi seperti modeling tapi dua dimensi kalau pun ready lebih bagus kalau maskot pastikan yang bahagia yang feeling apa ya happy kalau maskot serem terus mukanya seperti hantu boleh-boleh kepala aja maksudnya tapi kebanyakan maskot itu penuh ya pose ya tapi kalau maskotnya emang gak punya kaki gimana kalau maskotnya emang gak punya kaki seperti larva ya 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 terserah tergantung dari kreasinya designernya kalau emang masih bisa terima itu oke kalau ular gimana gak ada kakinya ya jadi boleh aja sih saya pastikan jelas itu tampak dari mana kalau siluet enggak deh ekspresi ada yang pernah buka isu isu.com udah pernah udah buka kemarin ya contoh-contoh ada ya bapak nanya pak ya silahkan di luar konteks sih tentang isu sendiri ya itu saya udah cukup lama sih dulu pakai ya cuman orang-orang kayak kurang awam disana sama jarang ada yang tahu juga itu apakah masih apa udah outdated atau sebagai sosial medianya gitu ya pak outdated atau apa ya pak isu ya iya kayaknya paling pertama buat portfolio juga disana sih cuman orang-orang kayak sering pakai di hands gitu kan ya apakah disarankan ya untuk penggunaan mungkin di korporasi atau pendidikan gitu saya kurang tahu juga oke saya rasa orang DKV designer grafis atau apapun itu fotografer juga menggunakan isu sebagai media yang cukup relevan ya karena rata mahasiswa direguler mereka aksesnya isu juga untuk cari referensi GSM cari referensi fotografi baik design layoutnya di isu kalau behind terkadang cuma satu halaman aja desainnya kebanyakan tapi sama aja sebenarnya behind mungkin lebih terbaru kalau isu lebih dulu ada tapi sejauh ini yang bisa dibuat format flipbook itu isu kita cuma unggah pdf-nya aja kemudian isu sudah bisa flipbookkan sendiri otomatis terus 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 ini misalkan ya beberapa karya dari isu brand guideline bisa Anda cari ya banyak sekali contohnya jadi ketika di klik aja udah bisa nge-flip sendiri kita coba satu ya mana yang mungkin ini coba jadi udah bisa nge-flip sendiri gini kalau pakai isu wah ini bahasa apa ya itulah buahnya buat contoh aja jadi mereka ini banyak menggunakan sistem grid ya ya serasa rata designer logo pasti udah punya acuan yang sama ya untuk membuat GSM ya cuma kelengkapannya kan beda-beda nah di mata kuliah ini saya coba menyampaikan beberapa hal yang sangat penting pada GSM ya cuma kemarin ada yang tidak saya tambahkan yaitu tentang benchmarking logo ya saya rasa gak perlu jadi seperti itu mas kalau pakai isu sama sesuai dengan tugas yang ini jadi anda bisa kirimkan linknya aja yang tadi yang kata bapak ya benchmark logo itu mungkin boleh bantu jelaskan ke saya mungkin pak saya kurang masih ada alam yang bagian mana tadi benchmark logo SWOT logo benchmark benchmarking oke benchmarking sebenarnya membedakan antara logo anda dengan kompetitor yang lainnya misalkan nih anda adalah produsen komputer namanya adalah mito misalkan ya sementara anda punya pesaing lain yaitu Samsung Asus kemudian Huawei jadi logonya disandingkan dalam satu halaman yang sama kira-kira logo anda lebih tampak atau tenggelam diantara lainnya apakah punya animo tersendiri perbedaan tersendiri yang lainnya banyak menggunakan warna-warna monogrom seperti besi kemudian hitam tapi logo anda warna pink jadi anda harus bisa menyesuaikan logo anda dengan yang lainnya dalam satu kesatuan jika emang ingin selaras tapi jika ingin tampil beda ya bedakan aja yang lainnya warna monogrom warna silver warna hitam anda berani warna pink sendiri itu oke untuk misalkan kalau misalkan di perusahaan tertentu kita lagi bikin GSM-nya ya pak lalu kita menyentumkan benchmark logo itu apakah perlu dijuruhin benchmark ya pak atau cukup thumbnail gambarnya aja saya sempat lihat itu milik Suzuki saat itu jadi ada aturan dimana logo Suzuki bila ada acara mobil-mobil gitu ya pak harus di tengah itu lokasi posisi logo-nya mungkin dari marketingnya bagaimana kurang paham sih oke itu beda konteks dengan kita membuat GSM-nya kalau untuk giatan atau event yang seperti itu mobil-mobilan berbeda mereka itu sponsor biasanya sponsor yang paling banyak ngeluarin dana akan ditampilkan di berbagai media mungkin lebih besar mungkin lebih di tengah lebih strategis posisinya tapi kalau untuk GSM itu bukan hal sepanjang itu GSM biasanya untuk media presentasi Anda membandingkan logonya dengan lainnya agar tampak lebih unik mungkin ya dan di GSM boleh ada boleh enggak tapi sejauh yang saya teliti kebanyakan GSM tidak perlu membutuhkan itu yang penting logo Anda bisa beri sendiri dan memiliki keunikan sangat cukup tapi kalau untuk presentasi misalnya untuk lomba gitu ya untuk apalagi misalkan ya istilahnya presentasi atau cuma desain aja ketika proses desain pro type-nya boleh untuk benchmarking begitu Mas yang belakang kenapa kok ketawa-ketawa ya kenapa kok ketawa ada lagi teman-teman ya silahkan sebenarnya bebas bebas tapi kebanyakan karena teman-teman yang reguler itu cetak ya kalau mereka ukuran beda-beda saya nyimpennya sulit karena rak saya terbatas disana dan dari lima kelas lebih ya sangat banyak kalau besar-besar pun berat sekali makanya teman-teman yang reguler saya wajibkan untuk nyetak A5 landscape biar sama semua potret pun enggak apa-apa yang penting ukurannya A5 kalau untuk digital teman-teman disini boleh sih mau pakai ukuran berapa bebas aja A3 A3 pun enggak akan ngefek teman-teman kebukanya di digital pun ya 10 gini aja kecuali di cetak serah fisik baru ada kerasa kalau A3 tapi sejauh saya membaca kesemperusahaan yang A3 itu enggak ada maksimal A4 A4 itu pun enggak banyak B5 enggak salah itu paling ideal B5 tapi kan nyetaknya agak mahal B5 nanggung sekali soalnya jadi A5 adalah ukuran yang paling murah untuk di kantong mahasiswa jadi gitu kalau TA nanti nyetaknya ya untuk TA nanti teman-teman akan nyetak 4 kali GSM soft cover boleh hard cover juga boleh tergantung dari dananya dan akan dipamerkan selama 1-2 hari tempatnya bebas boleh di kampus boleh di luar kampus jika kelompoknya sanggup atau boleh mengikuti kelas regular selama 1 minggu di MCC di Museum Ham Batu di DKM dimanapun itu yang penting di Jawa Timur ya masih masuk Malang Raya ya silahkan oke untuk yang itu sebenarnya ya nah sebenarnya itu tahapan yang sangat panjang juga yang kita lewati makanya kemarin karena waktu kita sangat hebat jadi kita persingkat mana yang paling penting jadi kalau keyword biasanya kita membuat metrik visual untuk menentukan bidang-bidang nah disini biasanya kita tuliskan keywordnya dan disini dan disini adalah varian dari bidang-bidang yang ada jadi biasanya buat tiga varian ya misalkan apa keywordnya keywordnya kamera nah kamera ini bisa dibuat dengan banyak shape tampak samping atau tampak depan bahkan yang paling simpel sekalipun kemudian bisa inisial misalkan koi koi wuh kemana ini kio wuh ya cari bentuk-bentuk yang unik banyak sekali untuk dieksplor jadi lebih bervarian nah kemudian dari ini ya habis ini semua ada yang namanya pengabungan matrix misalkan nih misalkan dengan k dengan apa lagi kemarin keywordnya kelinci rapid ya digabungkan aja semuanya antara k dengan kamera seperti apa dan mungkin ya kok jadi seperti BB BB ya dan selanjutnya ya ini sampel aja disana gak bisa keluar gak kelihatan berarti ya waduh gimana ini gak kelihatan pikir mas udah tadi gak bisa ya waduh siluet lagi ya terlalu terang wah gimana ini kita matikan aja nih share screennya gimana ya oh ini tetap aja ya kelihatan tipis pak kalau di zoom mungkin lebih terlihat di zoom bisa gak di zoom ya oh ini kameranya zoom ya ini ini apa nih ini 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 yang mau tentu ini lumayan terlihat berarti yang tadi kelewat dong jadi penggabungan antara keyword yang satu dengan yang lainnya apalagi selain kamera kemarin tim bukan ya pencah udah sendiri oh sebahagia oh kemarin diwakili dengan K juga ya happy gimana kemarin gini lebih lebih rounded ya kemarin ini ini percampuran ini gak perlu teman-teman lakukan sih karena memakan waktu yang sangat panjang langsung ke thumbnailnya aja kemarin ya biasanya saya menggunakan ini untuk pembuatan bidang-bidangnya dan biasanya juga cepat-cepat dari internet untuk referensinya baru saya bentuk baru menggunakan manual oke tadi bentuknya tadi sip kan bentuk sip bentuknya referensi bentuk-bentuk yang ada di internet juga boleh jadi boleh referensi yang dari internet boleh dari yang Anda buat sendiri tapi saya sarankan dari internet pun gak apa-apa sih daripada buat sendiri lebih banyak ya jadi elemenasi visual itu juga menjadi yang penting teman-teman ada lagi pertanyaan mau tanya ini nanti brandnya kan bisa nerusin yang kemarin atau gimana yang sudah dipilih untuk tugas sebelumnya iya lanjutan dari tugas kemarin kan setelah melaksanakan pergilan selama sesemester dimulai dari pemahaman materi observasi praktik mengerjakan konsep yang dulu selama laporan kemarin tidak semua selesai maka dibutuhkan laporan hasil penelitian dan perancangan yang dikemas dalam GSM jadi semua dari awal sampai akhir dikemas dalam satu GSM jadi laporannya dirubah dalam bentuk desain atau didesainkan setelahnya gitu urutannya sudah tak buatin yang pertama wajib ada cover kemudian introduksinya pengantar mungkin dari Anda seperti apa membukaannya kemudian daftar isi kemudian sampaikan tentang brand identity-nya tentang perusahaannya sampai endingnya adalah keyword kemudian berikutnya baru masuk di visual identity dari logo sampai mock-up tadi dan semuanya tidak harus ada yang brand karakter kan semuanya punya jadi mungkin tidak perlu disampaikan disini kalau produk saya rasa sudah ada semua ya produk jasa yang di jalankan dan ini ada semua saya rasa kecuali apa tadi maskot ya option atau apalagi vertikal horizontal jika emang tidak ada dua versi cuma versi vertikal saja yaudah tidak perlu ditampilkan dua-duanya satu saja Pak saya mau tanya perusahaan kebanyakan sateliti kan sebenarnya tidak punya packaging jadi apakah terbarus desain packaging atau tidak boleh ditambahkan packaging kemudian nanti dimock-upkan packagingnya tidak karena jual ikan tontonan misalnya perusahaannya jualan apa istilahnya jual ikan tontonan ke perusahaan lain atau ke pasar langsung jadi kan mereka kan tidak pakai packaging nah misalnya desainnya mungkin ditaruh di trucknya atau apa jadi bukan berarti vehicle branding atau delivery car ya boleh itu atau peti kemasnya box oke itu juga bisa bahkan tokonya menggunakan apa boot atau freezer yang khusus di desain juga boleh oke baik terima kasih banyak media yang bisa kita gunakan sebagai mock-up bahkan pakaian dari pekerjanya pun butuh juga untuk meningkatkan brand awarenessnya untuk meningkatkan brand image dari perusahaan tersebut maka karyawannya diseragami maka gedungnya pun dicat warna yang sama dengan logonya itu kan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut kepercayaan B2B-nya dari bisnis-bisnisnya lebih yakin berkira sama dengan perusahaan tersebut begitu teman-teman oke sekarang giliran saya yang tanya ya yang belum presentasi enaknya gimana mengumpulkan video di grup atau gimana mungkin kalau video mending di drive aja enggak sih pak kalau di whatsapp terlalu berat terlalu besar gitu enggak sih Nandi oke ya boleh-boleh jadi linknya dikirim ke grup itu ya jadi semua bisa menanggapi videonya kemudian di grup tinggal ramenya tinggal bentroknya boleh ide bagus itu di share di drive maksimal 5 menit ya presentasinya ya ya 3 menit enggak apa-apa lah tapi saya rasa kurang gitu karena senging asiknya nyampaikan hasil karya sendiri biasanya kurang waktu gitu nanti bagi yang teman-teman online akan di arsipkan oleh tim digital learning ya hasil presentasinya jadi selain saya yang arsipkan akan di arsipkan oleh tim digital learning ada yang keberatan teman-teman sampaikan aja kita cari jalan tengahnya hari ini cukup untuk dua orang oke silahkan di share ke saya atau gimana udah di grup mungkin singkat ya singkat buat videonya gampang aja teman-teman jadi aktifkan zoom aja udah auto record di record sendiri buka zoom kemudian record selesai oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang saya sudah kerjakan. Jadi namanya itu Sois Studio. Nah, oke mungkin boleh lanjut Pak. Jadi Sois itu apa? Sois ini ada kepanjangannya, excellence in original stories. Jadi Sois ini adalah sebuah brand agensi yang membuat template video dan motion graphic yang dijual di online marketplace. Jadi berawal dari dua orang, dua orang ini berinisiatif membuka sebuah usaha yang dimana usahanya ini adalah membuat template video yang dijual di online marketplace yang namanya itu Envato Element. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Envato Element, Envato Element ini adalah suatu website yang membukakan peluang kerja bagi desainer mungkin, motion desainer yang ingin menambahkan uangnya, menambahkan uang-uang jajahnya. Itu bisa dijual di Envato Element sendiri. Tapi dari riset yang saya cari, gak mudah untuk masuk ke sini karena kayak mengajukan proposal dulu seperti itu. Jadi sekaya gitu. Dan Sois ini yang punya dua orang, yang dimana tim kecil yang bekerja dari kafe umum didorong oleh sesi brainstorming di larut malam dan tak terhitung banyaknya cangkir kopi. Jadi mereka berdua ini gak punya studio yang benar-benar ada tempatnya, jadi mereka berpindah-pindah tempat di kafe umum seperti itu. Itu untuk kreatif direction-nya. Untuk keyword-nya, aku kemarin sudah ngobrol-ngobrol sama si foundernya. Mereka belum punya logo dan saya menemukan tiga keyword. Bold and brave, youthful, energetic. Bold and brave ini berani, youthful ini masa muda, energetic itu semangat. Jadi seperti itu. Mungkin boleh lanjut. Nah ini namanya, Bayu Krishna. Dan untuk yang laptop-nya itu, itu sebuah jasa produknya ada di situ. Seperti itu. Oke boleh lanjut. Dan untuk brand voice dan brand personality-nya, yang tadi keyword-nya itu sudah saya jadikan sebagai brand personality-nya Sois. Dan untuk lanjut. Dan ini brand personanya. Untuk gambar-gambar yang kayak melihat logo studio Sois ini, menggambarkan kayak gini. Semangat, cepat, masa muda, seru kayak gitu. Oke. Ini beberapa sketching yang saya buat. Ada satu, dua, tujuh. Dan untuk tiga di bawah itu, itu adalah yang saya kategorikan, saya suka. Jadi ada yang pojok kiri, bawah, itu sengaja nggak saya bold, karena itu peringkat ketiga. Dan peringkat kedua itu X, kayak logonya Twitter. Dan untuk yang peringkat pertama itu logo type Sois gitu. Dan mungkin untuk finalnya ada di slide selanjutnya. Jadi sebelum ke finalnya, kita ngomongin brand voice-nya dulu. Jadi brand voice-nya kenapa kok kuat, bold and brief ini. Jadi si owner ingin memancarkan aura kebenerarian dan kepercayaan diri yang kuat. Dari tulisan sendiri, Sois, yang menurut saya vibing-nya itu sudah terlihat tebal dan dimanis. Dinamis. Seolah-olah menentang pandangan dan kombinasi warna biru, cerah yang mencolok, dan bentuk huruf yang tegas semakin memperkuat kesan berani dan tak pakat. Mungkin karena belum ada logonya, teks ini kesannya kayak ngambang, karena ada tulisan kombinasi yang mencolok, karena menurut saya belum ada logonya. Mungkin ada di next selanjutnya. Oke, nah itu logonya. Ini logonya. Jadi mungkin itu yang bold and brief. Mungkin balik lagi pak ke Yachtful. Nah, Yachtful ini logo modern yang penuh energi yang sangat cocok untuk menggapakan semangat muda. Bentuk huruf yang dinamis, tidak konvensional. Jika teman-teman notice, mungkin selanjutnya pak, logonya benar-benar tidak ada beraturan. Kayak yang warna kuning, itu jika di zoom, bentuknya enggak jajar genjang. Bentuknya kayak ada riki-rikinya gitu. Seperti itu. Dan untuk energetiknya, melihat SOIS sendiri sudah semangat. Jadi seperti itu. Itu. Jadi SOIS ini tergurung di logotype. Nah, kenapa kok titiknya ada dua, kuningnya ini? Karena filosofinya adalah dua orang. Ownernya adalah dua orang. Hanya itu saja. Dan SOIS-nya tidak ada arti, karena sudah terlihat namanya SOIS seperti itu. Ini untuk main logonya, dan untuk di slide selanjutnya itu ada color combination. Yang dimana jika backgroundnya warna biru, logonya putih dan oranye, dan jika warnanya dark blue, itu warnanya gray, dan jika warnanya putih, yang main logo itu tadi, dan jika warna oranye, itu warnanya full putih. Jadi seperti itu. Dan untuk monochrome color logonya ada dua. Yang pertama di background warna hitam, warna putih logonya, dan jika warna putih, backgroundnya full warna biru. Jadi kenapa kok ada monochrome logo? Jawabannya adalah untuk efisien biaya. yang dicetak hanya perlu satu warna. Jadi seperti itu. Ini safe zone-nya teman-teman. Safe zone-nya ini aku memakai warna kuningnya untuk menjadikan clearing space-nya. Jadi sama dengan X itu adalah warna kuningnya itu. Seperti itu. Untuk color-nya aku pakai lima. Aku pakai lima warna biru, warna orange, dark blue, gray, sama white. Seperti itu. Ini logo misuse-nya. Yang tidak boleh diganti atau dirubah warnanya. Yang pertama, untuk kenapa kok tidak boleh dirubah? Untuk to keep in mind. Jadi itu artinya, untuk gampang diingat. Jadi seperti itu. Yang pertama itu ada gradient-nya teman-teman. Ada warna biru sama biru donker. Itu tidak boleh. Do not apply a gradient to the logo mark. Seperti itu. Yang kedua itu tidak boleh dirotate. Yang ketiga tidak boleh mengganti warna atau tone di luar brand. Yang keempat juga sama. Coba bedanya tidak boleh mengganti dua warna. Terus yang kelima ini, tidak boleh dibikinkan outline-nya. Dan yang terakhir, tidak boleh di-distort atau wapping logonya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang terakhir, ya, ini Soy Studio. Sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Sampai jumpa. Itu menurut saya tergantung dari sudut pandang teman-teman ya. Jadi, bisa terbilang saya cukup ini, saya cukup setuju jika warna, jika S-nya itu terlihat seperti huruf G. Cuma itu saya sudah bikin benar-benar yang menurut saya, kenapa kok nyambung? Karena namanya, jadi ya ada filosofi, ada filosofi ini aja teman-teman. Kenapa kok nyambung? Jadi, X sama O-nya juga nyambung. Dan S-nya sendiri nyambung kayak huruf G. Jadi, itu filosofinya adalah semangat yang gak ada habisnya. Dan begitu terus kehidupan. Jadi, seperti itu. Kenapa saya bikin nyambung dan hanya sedikit nyambungnya? seperti X dan O dan S-nya sendiri. Kayak gitu. Oke. Jadi, untuk efisien biaya itu gak hanya berupa monochrome hitam putih saja ya teman-teman. Bisa saja yang sebagai pemilik brand itu mempunyai apa namanya peraturan yang dimana jika warna putih background-nya itu gak harus gak seharusnya warna hitam. Jadi, itu terserah si desainer atau si request-nya. Jadi, seperti itu. Gak harus hitam putih. Seperti itu. Oke. Mau izin nanya, Mas? Halo? Ya, silakan. Boleh lihat slide yang logo pertama tadi ya? Sebelumnya? ini kan agak ada garis-garis luarnya itu apakah jadi super grafisnya atau dia kayak kalau logo animasi gitu? ini bukan tergolong super grafik ya teman-teman. Ini hanya sebagai outline saja. Kayak presentasi yang saya bikin ini hanya pengen terlihat memang logonya itu wah, sangat-sangat wah. Karena memang menurut saya jika tanpa ada drop shadow-nya ini terus tanpa ada listrik-listriknya ini menurut saya cukup membosankan. jadi ini hanya saya bikin untuk presentasi saja seperti itu. Apakah sudah terjawab? Terjawab, Mas. Mungkin jawabannya sangat buddha. Lupa. 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 Sama Pak, itu tinggal saya rotit saja di flip aja. selamat menikmati. Oke, jadi sesuai dari kreatif direksinya tadi jadi ada makna terselubung dari logo ini si owner dua ini mempunyai hobi yang sama yang dimana dia hobinya adalah anak skit. Nah, kenapa saya bikin logonya seperti huruf-huruf di graffiti? Karena mereka mempunyai hobi yang sama dan kesukaan yang sama. Dan kenapa kalau warna biru dan warna kuning warna tersebut yang menurut saya cukup banyak digunakan anak-anak graffiti anak-anak skating jadi seperti itu. Bukan sebuah produk makanan atau permen ya memang menurut saya logonya cukup warnanya itu cukup membuat seperti permen manis cuma yang saya tekankan disini adalah bentuk dari hurufnya yang dimana terlihat seperti anak-anak graffiti jadi kayak gitu. oke oke lukutaip lukutaip struktur logonya jadinya wordmark termasuk wordmark ya oh gitu oke betak kategori op oke oke Terima kasih. Terima kasih. Inisial X-nya. Terima kasih. Karena logo Wordmark ini menggunakan keseluruhan namanya, menurut saya. Inisial X-nya. Ini kan logo Tartu ya, dan inspirasi ini dari logo-logo Graffiti. Untuk jenis-jenis pon inspirasi yang jadi sumber referensinya itu ada atau kira-kira bikin custom ya ini? Seperti ada di sketchingnya tadi Pak, ini mas, ini bikin custom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman seanggahannya dan masukannya. Saya Nando, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas soal UAS-nya? Ya, jadi minggu depan sesi diskusi melalui grup. Kemudian videonya dipumpulkan bersamaan dengan link libook-nya atau pdf-nya ya, link pdf-nya. Ada yang keberatan? Boleh nggak Pak, nggak buat video? Ya boleh, tapi nilainya kurang. Sangat kurang. Jadi untuk nyentuh A mungkin sedikit berat kalau nggak ada video beruntasinya ya. Karena nggak ada respon dari yang lainnya. Karena mengingat tahapan design yang kita tunjukkan kemarin yang ada lima tahapan. Tahapan terdiri adalah tes. Tuh, kalau lima nggak ada berarti hanya empat tahapan yang Anda lalui. Sementara untuk nilai maksimal adalah lima tahapan yang udah disampaikan. Lainnya ada kendala mungkin di rumah. Ada yang mungkin kendala di device seperti tadi. Nggak ada ya. Atau boleh menggunakan lab di pojok. Itu boleh digunakan. Selagi nggak ada kelas ya. Kalau Sabtu siang gitu, nggak ada yang pakai. Cuma kelas eksekutif weekend. Ya. Boleh. Atau bareng-bareng janjian gitu nggak apa-apa. Sekalian nemui saya di atas. Ada lagi? Cukup? Oke. Bapak, ijin nanya deh Pak. Oke, oke. Silahkan. Kemarin kan kata Bapak tiga orang yang presentasi itu. Untuk saya sendiri itu gimana Pak? Ikut yang online yang lain juga bikin video atau yang kemarin udah cukup ya Pak? Yang kemarin udah presentasi hanya mengirimkan PDF saja atau link flipbooknya. Tapi jika ingin presentasi lagi nggak apa-apa. Mungkin udah di depisi ya. Mau presentasi lagi, jauh lebih baik. Nanti bisa ditangkapi oleh teman-teman yang ada di grup. Pak, mau tanya? Ya. Berarti presentasinya tuh nanti sambil share screen PDF-nya itu sambil kita jelasin atau kayak nggak perlu begitu? Boleh, boleh. Biasanya sambil share screen, sambil menampilkan PowerPoint-nya, tapi wajah kita tetap ada di ujung bawah. Itu ada pengaturan di Zoom-nya kayaknya. Ya, bisa ya? Oke, terima kasih. Jadi background-nya diganti, tapi PPT. Atau boleh menggunakan bantuan OBS jika emang bingung ya. Saya yakin teman-teman lebih canggih daripada saya. Kayak masalah gitu-gituan ya. Ada lagi teman-teman yang online? Mas Danyar. OBS-nya digumpulin kapan, Pak? Dua minggu lagi. Masih lama. Berarti tanggal 19. Iya. Oke. Pertangan bulan. Oh, berarti dikumpulkannya itu di hari yang sama kayak kelasnya itu ya? Jadi kayak misalnya selasa, ya dua minggu laginya selasanya gitu batasnya. Boleh lebih cepat, nggak apa. Tapi terakhir di minggu uas pokoknya. Minggu uas kan antara tanggal berapa itu? Tahun belas apa ya? Tahun belas sampai hari Jumat. Berarti di minggu uas itu nggak ada pertemuan, Pak? Nggak ada. Cuma pengumpulan tugas saja. Sembari saya akan menilai bagi yang udah ngumpulin. Dan akan mengirimkan nilai tersebut ke BAA dan tim digital center. Ini nanya, Pak, untuk mungkin apa ya? Kan ini ngumpulin tugas ya, Pak, bantukan uasnya. Nggak ada sesi revisi ya, berarti ya, Pak, langsung jadi dinilai dengan... Oke. Tidak ada sesi revisi, tapi ada sesi diskusi di minggu depan. Begitu. Berarti sesi diskusinya minggu depan tuh udah mulai bahas diskusi yang logo ini atau yang buat materi uasnya, Pak? Udah final. Jadi udah mulai ngerjain tahapan uasnya. Mungkin dapat setengah, dapat... Progresnya ya? Iya, progresnya. Boleh. Jika ada yang ditanyakan, sampaikan di grup atau screenshot ya. Nanti akan kami balesin. Atau teman-teman bisa membantu juga ya jika ada teman-teman yang pertanyaan di grup ya. Berarti ini ya, Pak, ketika ada kesalahan atau kurang tepatnya pembuatan di SM kami itu langsung dianggap minus aja gitu ya, Pak. Tidak ada... Iya, dianggap itu finalnya. Karena udah uas ya. Jadi, kalau emang perbaiki sesi remedi. Tapi kayaknya saya rasa nilainya teman-teman di sini, kalau ngumpulin pun gak mungkin remedi deh. Remedi adalah bagi teman-teman yang mungkin gak ngumpulin, teman-teman yang mungkin jarang masuk di kelas, itu mungkin ada remedi. Selagi sering masuk, atau ngumpulin tugasnya, itu udah bisa lolos standarnya. Saya rasa. Begitu gimana? Ada yang keberatan? Sampaikan aja, mumpung masih. Pak, kita yang online ngumpulinnya di D-Learning kan ya, Pak. Ada, Mas. Oh iya, di D-Learning juga ada yang online ya? Yang online ngumpulin di D-Learning dan ngumpulin di WhatsApp, di grup. Oke, iya. Soalnya, saya takutnya ketika saya ngumpulin di D-Learning itu kayak gak ada notifikasi untuk benar-benar kekumpul dulu, Pak. Jadi kadang ketika kita buka D-Learning lagi kayak ada Google Formnya untuk harus ngisi lagi gitu. Jadi kayak takutnya gak kekirim beneran gitu. Oke. Nanti nilainya akan melalui beberapa tahap ya. teman-teman. Jadi dari saya kemudian ke digital center baru dikirim ke BAA. Jadi seperti itu. ada lagi? Aman? Aman ya? Oke, kalau gitu kita jumpa di periode 2 ya bagi yang ada metokulis saya ada? Metokulis apa? Periode 2 Kartan Kraf ada? Place Branding ada? Rebranding? Pak Sehan nanti teman-teman yang MF lalu apa? Mata lainnya periode 2 ada pastinya ya bahasa visual Sen, oke TB3 Oke, selamat ya Oke lah berarti periode 2 tidak bertemu dengan saya tapi dipersilakan bagi teman-teman jika ada kendala terkait dengan perkulian kebutuhan materi apapun itu terkait DKV silahkan hubungi saya aja itu jika ada hal lain bisa menempai saya di Prodi untuk diskusi terkait dengan kendala gitu ya mungkin boleh tanya sekarang Pak ada yang oke silahkan jadi di periode 2 ini kan ada 2 mata kuliah ya kalau di yang online ya diajar sama digital tim digital marketing itu sistemnya gimana ya Pak apa kayak gini juga gitu cuman ganti-ganti orangnya digital marketing iya jadi pengajarnya dikulisnya gitu tim digital marketing kemarin oh tim DC digital center oh iya itu digital center ya itu belum-belum di plotkan kayaknya Mas ya belum-belum ada ininya pesen pengampunya nanti akan keluar namanya jadi seperti itu kalau pun memang itu digital learning murni berarti hanya mengikuti secara digital learning aja nanti ada dosen pengampu yang tetap memantau progresnya seperti itu gitu oke oke Pak oke kalau gitu hari ini saya akhiri teman-teman ya saya tunggu progresnya minggu depan jangan sampai ada yang tidak komen pastikan semua aktif disitu saling mengujat eh saling memberi masukan ya saling memberi masukan atau saling memberi wawasan dan saling diskusi kita satu tim ya nanti harus lulus bareng-bareng kalau bisa tapi yang ini duluin nanti teman-teman oke terima kasih atas waktunya selama 100 meter ini kita jumpa di grup selamat malam teman-teman silahkan izrahat sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak selamat menonton